SMPN 250 Cipete Utara, Jakarta Selatan, Sukirno, yang merupakan pembuat soal ujian Anis Diejek Mega, mengaku hanya spontanitas membuat soal ujian menggunakan nama Anis dan Mega. Sukirno menyebut tak memiliki niat apa-apa dalam pembuatan soal ujian itu. Hal itu diutarakan Sukirno dalam pertemuan bersama Komisi EDPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Di hadapan anggota Dewan, Sukirno menjelaskan pembuatan soal ujian itu. Jadi Bapak, ketika semestinya, Kepala Sekolah menugaskan saya untuk membuat soal untuk anak kelas 7. Membuat soal dengan kisih-kisih, kemudian karena itu tugas dari Kepala Sekolah, saya buatlah kisih-kisih yang didasari kurikulum sekolah, papar Sukirno. Pernyataan Sukirno langsung disambut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Prasetyo menanyakan alasan Sukirno membandingkan nama Anis dengan Mega dalam soal ujian itu. Saya mau tanya kenapa Bapak punya pemikiran, karena gini, sebagai pembanding Pak Gubernur Anis dan Megawati apa di otak Bapak atau tidak, Megawati itu siapa, ucap Prasetyo dengan nada tinggi. Sukirno, yang duduk di sebelah kanan Prasetyo, kemudian menjawab. Dia bersumpah dan menyebut tidak ada niat tertentu untuk menggunakan nama Anis dan Mega dalam narasi soal ujian. Demi Allah saya tidak punya niat apa-apa, saya membuat soal itu ada nama ucap Sukirno. Apakah tidak bisa nama otong, ucap Prasetyo memotong ucapan Sukirno. Sukirno pun menjawab spontanitas saja, Pak, ungkap Sukirno sambil memelankan suaranya. Mendengar hal itu, Prasetyo marah. Dia menyayangkan perbuatan Sukirno yang membandingkan karakter menggunakan nama toko publik. Apalagi, lanjutnya, toko ini merupakan Presiden kelima RI. Seorang Bapak, kalau memberi contoh, beri contoh yang baik, bukan pembanding toko antar toko. Ini Presiden kelima, Pak, kata Prasetyo. Diketahui Prasetyo Edi Marsudi mendadak hadir dalam rapat komisi E yang membahas heboh soal ujian Anis di Ejek Mega. Prasetyo marah dan mencacar guru pembuat soal tersebut. Kok Bapak bisa membuat satu soal yang mungkin dipikiran, di otak, Bapak itu bukan provokasi. Tapi, setelah dibaca, itu kan sebuah doktrin, kata Prasetyo. Diketahui pula kasus ini bermula dari foto yang beredar terkait soal Anis di Ejek Mega. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana membenarkan soal itu ada di sekolah Jakarta. Dinas Pendidikan tidak pernah menyimbau kepada guru di sekolah untuk membuat soal ujian sekolah dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu dan telah mengarahkan guru yang membuat soal ujian sekolah. Lah tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, ujian Nahdiana melalui rilis di situs PPID DKI Jakarta, Sabtu, 12.12. Berikut ini isi soal tersebut. Anis selalu di Ejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam. Walaupun demikian, Anis tidak pernah marah. Perilaku Anis merupakan contoh, demikian bunyi pertanyaan pada soal itu yang dilihat DKI KOM, Sabtu, 12.12. Pada pilihan ganda terdapat 4 pilihan jawaban. Pertama bertuliskan pemaaf, kedua istikomah, ketiga sabar, dan keempat ikhlas.detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!